mata kuliah kita hari ini adalah PPKN pendidikan kewarga negara intinya adalah supaya Anda menjadi warga negara yang baik PPKN itu tidak lepas dari undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 apa dasar negara kita? Pancasila Pancasila dan UUD 45 nah mungkin Anda masih ingat waktu dulu Anda suka upacara pasti dibacakannya disini dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan jadi sekarang bangsa kita sudah merdeka jadi tidak boleh ada lagi penjajahan terhadap bangsa kita makanya kemudian dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai lah pada saat yang berbahagia dengan selamat santasa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan di gerbang kemerdekaan Indonesia berarti Indonesia mungkin statement bahwa mereka merdeka bersatu, berdaulat, dan berharap untuk adil dan makhluk nah ini pembukaan UUD 45 kemudian dilanjutkan bahwa kita merdeka itu karena apa? karena berkat rahmat Allah yang mahaku kuasa dan dengan didolongkan oleh kelahan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan jadi kemerdekaan itu merupakan berkat rahmat Allah negara kita adalah negara yang berdasarkan ketuhanan nah kemudian diatur lagi kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum nah itu menjadi hak dari warga negara bahwa warga negara itu harus sejahtera kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa sebenarnya warga negara itu berhak untuk cerdas dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jadi kalau sekiranya ada negara lain yang tertindas kita berhak untuk membantu warga yang tertindas yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial jadi kalau ada orang orang palestin tertindas maka UUD kita menyatakan bahwa kita bisa membantu mereka untuk keluar dari ketertindasan itu ya kemudian dan disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk undang-undang dasar negara jadi ini adalah dasar negara kita UUD 45 yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat jadi siapa yang paling tertinggi di Indonesia adalah rakyat yang berdaulat itu adalah yang dengan berdasar kepada ketuhanan yang mahasiswa nah ini Pancasila ada di sini dalam UUD 45 kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi masyarakat itu harus adil jangan negara itu hanya milik milik orang yang kaya saja tetapi orang yang miskin juga memiliki berhak untuk mendapatkan itu nah di dalam UUD 45 itu diatur segala hal yang berkenaan dengan hukum berkenaan dengan aturan main ya sama seperti Al-Quran kalau makan babi enggak boleh menyentuh babi enggak boleh nah itu aturan negara juga punya aturan supaya apa? supaya tertib kalau enggak ada aturan ya repot nah kalau misalkan ditanya apa bentuk dan kedaulatan negara kita? negara Indonesia adalah negara kesatuan kalau misalkan ditanya apa bentuknya? bentuknya adalah republik lalu siapa yang paling berkuasa di Indonesia? kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD yang paling berkuasa di Indonesia itu adalah rakyatnya negara Indonesia adalah negara hukum maka segala sesuatu itu dibutuskan nah di dalam UUD 45 itu ada bab ada pasal pasal ini adalah bagian dari bab kemudian ada ayat maka kalau misalkan ditanya apa bunyi ayat 3 pasal 1 tentang bentuk dan kedaulatan maka bunyinya adalah negara Indonesia adalah negara hukum kemudian di dalam negara Indonesia ada yang namanya majelis permusyawaratan rakyat atau MPR nah disini ditugas dituliskan apa tugas dan tanggung jawab MPR jadi anda suka tau kan tugas dan tanggung jawab MPR majelis permusyawaratan rakyat nah itu dalam pasal 2 siapa itu MPR? majelis permusyawaratan rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah jadi di MPR itu ada 2 ada anggota DPR ada anggota DP DPD bukan DPR DPD Dewan Perwakilan Daerah yang melalui pemilihan umum yang diatur dalam undang-undang mereka dipilih melalui pemilihan umum jadi anggota DPR itu adalah wakil kita di pemerintah ya lalu apa kerjaannya MPR? dalam ayat 2 majelis permusyawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun berarti dalam 5 tahun itu dia bersidang 1 kali ya ayat 3 kalau sekiranya sulit dicampai kesepakatan maka MPR ditetapkan dalam suara terbanyak ya misalkan mereka harus mengambil keputusan bagaimana mengatur posisi KPK maka diambil berdasarkan voting misalkan suara ada yang setuju ada yang tidak setuju kalau yang setuju 80 yang tidak setuju 70 berarti keputusannya adalah setuju kemudian MPR berbenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar jadi MPR itu berhak untuk mengubah undang-undang dasar ya MPR melantik presiden nah siapa yang melantik presiden dan wakil presiden majelis permusyawaratan rakyat jadi presiden dan wakil presiden dilantik oleh MPR MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut-menurut nah siapa yang bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden MPR ya jadi kalau presiden kerjanya tidak benar divertikan sama MPR ya berdasarkan undang-undang pernah kejadian waktu presiden Abdul Rahman Wahid dan presiden Soeharto diberhentikan oleh MPR dengan alasan tertentu tentunya berdasarkan undang-undang nah kemudian ada lagi usul pemberhentian presiden atau wakil presiden dapat diajukan siapa yang mengajukan untuk presiden berhenti itu yang mengajukan adalah DPR hanya terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada mahkamah konstitusi jadi gak gampang ngeberhentikan presiden itu yang berhak untuk memberhentikan presiden adalah DPR tapi DPR dari siapa DPR berdasarkan melihat suara dari masyarakat dari rakyat jadi sebenarnya yang bisa berkuasa memberhentikan presiden itu rakyat rakyat ngomong ke DPR DPR ngomong lagi ke mahkamah konstitusi ya hakim konstitusi bahwa presiden wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara misalkan penyuapan berarti presiden itu gak boleh berkhianatan korupsi gak boleh nyuap gak boleh tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercelak ya atau pendapat bahwa presiden wakil presiden tidak lagi mengundangi syarat sebagai presiden atau wakil presiden ya misalkan meninggal ya atau terjadi sesuatu yang tidak mungkin dia memimpin negara nah kemudian pendapat Dewan Pemakilan Rakyat presiden atau kemahil presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi mengundangi syarat misalkan pelanggar hukum maka dia bisa diberhentikan ya pengajuan permintaan Dewan Pemakilan Rakyat kepada mahkamah konstitusi hanya dapat dilakukan dengan sekurang-kurangnya 2 per 3 dari jumlah anggota nah jadi kalau yang mengajukan hanya 1 orang ya gak bisa ya paling tidak 2 per 3 dari seluruh anggota DPR baru dia bisa memperhentikan presiden ya mahkamah konstitusi wajib memeriksa mengadil dan memutus seadil hadilnya terhadap pendapat DPR nanti kan si DPR ngadu nih ke mahkamah konstitusi si mahkamah konstitusi ini wajib mempertimbangkan seadil hadilnya ini DPR minta presiden berhenti maksudnya apa apabila mahkamah konstitusi memutuskan bahwa presiden dan wakil presiden terbukti melanggar hukum berupa pengkhianat terhadap negara dan perbuatan tercelah dan lain perbuatan tercelah itu bisa menghamili anak orang menghamili anak gadis orang itu bisa itu diberhentikan korupsi jelas-jelas mengambil uang negara itu bisa diberhentikan perbuatan tercelah membunuh dan lain sebagainya majelis pengusyawaratan rakyat wajib menyelenggarkan sidang jadi kalau ada usulan presiden untuk berhenti MPR bersidang paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usulan sebut berarti harus 30 hari nanti kalau anda jadi calon legislatif dari daerah masing-masing sudah ngerti hukumnya itu ada di sini dari SD kita sudah mempelajari kemudian keputusan majelis permusyawaratan rakyat atas usul pemerintahan presiden atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna untuk memberikan memberhentikan presiden itu harus ada rapat namanya rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 3 per 4 dari jumlah anggota sekurang-kurangnya 3 per 4 dari jumlah anggota atau sekurang-kurangnya 2 per 3 dari jumlah anggota yang hadir aturan mainnya oke nah kemudian ada pasal 7C apa itu presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR nah kalau misalkan presidennya kecewa karena harus turun terus presiden BPR nggak bisa yang nggak bisa DPR itu dibubarkan oleh presiden presiden kemudian pasal 8 nah ini kita masih berkutat dengan bentuk dan kedaulatan bentuk negara kita dan kedaulatan jika presiden mangkat atau meninggal berhenti atau diberhentikan tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatan seperti dulu terjadi waktu Pak Harto diberhentikan waktu itu ada wakil presidennya BG Habibie maka yang menggantikan Pak Harto adalah Baharudin Yusuf H. Habibie ya gitu ya jadi itu kejadian dulu ya ada pertanyaan sampai disini ada pertanyaan sampai disini gila saya gampang nah dalam hal menjadi kekosongan wakil presiden selamat-jelambatnya 60 hari Majelis Pemusyawaratan Layat untuk menyelengkarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh pre-presiden nah ini pasal 8 kalau misalkan ditanya apa isi pasal 8 tentang berisi tentang pemberhentian presiden dan siapa yang akan menggantikan presiden apabila presiden itu diberhentikan nah kalau sekiranya presiden itu meninggal atau presiden itu diberhentikan maka siapa yang bertugas negara pelaksanaan tugas presidenan adalah menteri luar negeri jadi yang nanti akan ngurus negara adalah urusan luar negeri menteri dalam negeri yang ngurus dalam negeri kemudian menteri pertahanan menteri pertahanan itu secara bersama selamat 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 30 hari setelah itu MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih lagi presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik presidennya meraih suara terbanyak tentunya berdasarkan apa berdasarkan suara terbanyak suara terbanyak pertama waktu dulu Abdurrahman Wahid diganti oleh Megawati itu akhirnya dipilih berdasarkan suara terbanyak keputusan DPR kemudian diusulkan ke MPR MPR lah yang nanti akan melantik presiden mungkin Anda bertanya-tanya Pak, kalau jadi presiden apa saja sumpahnya kalau Anda ingin jadi presiden hafalin dari sekarang sumpah presidennya siapa tahu Anda kepilih jadi presiden nah ini sumpahnya sebelum memangku jabatan presiden waktu presiden bersumpah oh ini sumpah presiden demi Allah meraih kan sumpah presiden itu saya bersumpah akan menguji kewajiban sebagai presiden seadil-adilnya memegang teguh undang-undang dasar menjalankan undang-undang menjalankan undang-undang dasar dengan seluruh-seluruhnya ada sumpah wakil presiden ya presiden dan wakil presiden ada juga janji apa janji presiden memenuhi kewajiban presiden dan buku Indonesia dengan sebaik-baiknya seadil-adilnya memegang teguh undang-undang dasar jadi semua peraturan dalam undang-undang dasar itu harus dijalankan oleh presiden jadi tugas presiden itu adalah melaksanakan undang-undang dasar tahun 1945 25 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati